Halo gengs, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Bumi ini dipenuhi dengan kejadian yang luar biasa, yang seringkali aneh di mata kita yang menyaksikannya. Terkadang kita pun tidak tahu bagaimana harus menjelaskan fenomena-fenomena aneh ini. Nah berikut ini kita akan menyaksikan fenomena alam yang berhasil terkam oleh kamera. Sudah menjadi hal biasa melihat sekelompok burung terbang bersamaan di angkasa. Tapi berbeda dengan fenomena yang satu ini. Sempat geger di media sosial mengenai segerombolan burung jalak yang terbang rubuan di langit. Nah yang menambah keanehan dari fenomena ini adalah, burung-burung ini kompak terbang bersamaan dengan membentuk pola-pola abstrak yang aneh. Hmm, gimana enggak geger dunia maya kalau burung jalak ini jumlahnya sejibun? Nah kalian tahu nggak sih? Ada loh air terjun yang disebut sebagai Eternal Flame Falls. Nah ini adalah air terjun kecil yang disebut sebagai air terjun api abadi yang jatuh. Hmm, nah yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah api ini akan menjadi abadi juga? Nah jawabannya, api kecil ini terus menyalah di balik derasnya air terjun, seakan tidak terganggu air yang terus mengalir deras. Wah, ajaib banget ya. Nah fenomena ini justru yang menjadi magnetnya bagi para wisatawan, karena pada kepo dan langsung ke sana untuk melihatnya. Kemudian berikutnya ada gelombang bioluminesen yang akan menerangi malam kalian yang telat. Kejadian ini benar-benar menakjubkan dengan keindahan lautan yang dapat bersinar mengalahkan bintang di langit. Nah berkat proses kimia alami yang dikenal sebagai bioluminesen, yang memungkinkan makhluk hidup untuk menghasilkan emisi cahaya. Nah bioluminesen akan bersinar ketika terganggu oleh gelombang pecah atau percikan air di malam hari. Hmm, mimin rasa dari semua hal yang luar biasa dan unik, fenomena ini nih wajib banget ada di bucket list untuk dikunjungi. Nah untuk bisa menyaksikan fenomena alam ini, kalian bisa pergi ke Isla Mucura, Columbia, Luminos Lagoon, Jamaica, Vigues, Puerto Rico, Indian River Lagoon, Florida, Mudodo Island, Maldives, dan yang terakhir ada di Padang Bayi Bali. Beberapa hal paling keren di dunia biasanya tidak dialami oleh mata manusia secara langsung. Di pegunungan Andes, salah satu pegunungan terpanjang di dunia di Amerika Selatan, ada sebuah fenomena yang unik. Di mana salju mengeras lalu membentuk runcing setinggi beberapa meter. Kemudian fenomena ini diakibatkan oleh hamparan salju di pegunungan yang kemudian mendapatkan hembusan kencang angin hingga menciptakan gumpalan es. Nah gumpalan es ini memiliki ketinggian 1,5 sampai 3 meter dan memiliki ketebalan 5 hingga 3 kaki. Dan yang lebih anehnya lagi ketika di siang hari, matahari hanya mampu membuat gumpalan es ini menjadi lebih halus namun tidak meleleh. Banyak hal menyenangkan di dunia ini seperti menatap api di malam yang sejuk hingga termenung memikirkan masa depan. Tapi tidak semua api dapat membawa ketenangan, gengs. Nah ini dia, fire wheels atau pusaran api yang juga dikenal sebagai setan api. Nah pusaran api ini dapat muncul oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, kebakaran dan badai, dan juga tentu bisa sangat berbahaya. Nah dalam beberapa kasus, fire wheels dapat menyebabkan kerusakan dan kematian dalam radius yang tidak terjangkai oleh panas atau api. Makanya jangan main api ya kalian kalau nggak mau kebakar. Nah selanjutnya coba lihat fenomena ini, gengs. Wah ini kambing atau monyet ya? Nah kira-kira bagaimana hal ini bisa terjadi? Atau jangan-jangan ini hanya editan? Dan tentu saja ini bukan editan ya gengs. Nah cuplikan ini menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Kambing di wilayah Maroko memang telah lama memanjat pohon arga. Nah jenis pohon yang juga berharga karena minyak yang dimilikinya. Eh tapi bagaimana mungkin sih kambing di sana bisa manjat sedangkan di sini nggak bisa? Nah menurut sumber yang mimin baca, kambing ini tuh berjenis tamri yang memiliki kemampuan memanjat. Wah gimana? Keren ya? Kambing di Maroko beda ya? Pernah menjadi perbincangan hangat di media sosial, awan berbentuk seperti gantungan babel ini. Menjadi bual bibir oleh netizen. Ada yang berpendapat sebagai malapetaka dan ada juga yang setuju sebagai simbol keberuntungan. Padahal dia mematus terjadi karena udara dari lapisan awan turun ke udara jernih di bawah dan menguapnya tetesan awan. Nah hingga mendinginkan udara dan membuatnya turun lebih cepat. Sehingga beberapa awan ikut terseret ke bawah dan membentuk sebuah babel. Oke gengs, jadi itulah dia tadi beberapa fenomena natural yang berhasil terekam oleh kamera. Dan menurut kalian, yang paling unik ada di nomor berapa sih? Komen di bawah ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye.